Bang Exeng, Bang. Ditong. Coba testing. Kenapa, Bang? Kenapa? Nyalai? Oke. Iya. Tuh. Sini, kan. Tidak kelihatan dia. Kompor. Itu di bawah itu. Ketanci. Taruh matiin dulu lah, ya. Jadi, sekarang nih tanggal 14 April. Kita hari ini ngadain camping lagi. Bareng-bareng sama keluarga. Hanya ada 4 keluarga. Sekarang kita mau bahas ini, guys. Apa namanya. Kita pertama kali camping. Karena dulu itu kan susah banget disuruh camping. Jadi, memikirkan bahwa camping itu suatu yang sangat menyusahkan. Kalau hujan, kalau becek, kalau apalah gitu. Nah, sekarang pertama kali saya mau tanyain ke Jenny. Jadi, pertama kali itu, ya bener katanya. Camping itu kayak gimana sih? Pikiran kita kayak jaman dulu gitu. Camping itu tempatnya yang jauh dari mana-mana. Yang kamar mandinya gimana. Mandinya gimana. Ya kan? Nggak ada listrik, nggak toilet. Ya kan? Ternyata kita coba. Sekali. Ya ternyata sekarang fasilitas camping area tuh. Camping ground tuh. Sudah makin modern. Ada sekarang mana ada glemping segala ya kan. Kamar mandi juga udah bagus. Nah, pertama kali berkesan adalah kenapa jadi mau ikutan camping terus. Kita dibawanya ke Genggelang disini nih. Itu kan Genggelang tuh cakep banget tuh. Pas kita masuk dari rumah-rumah penduduk. Terus kelihat pemandangan gunung ya kan. Lihat si TV-nya. Nah, itu berkesan banget. Jadi kesini sih, oh ini tempat enak. Terus kamar mandinya juga bersih. Sekarang itu semua kamar mandi bersih-bersih untuk camping ground. Kebersihannya juga. Makanya kita kesini-kesininya ya jadi tertarik gitu. Sekarang ya begitulah. Camping ground tuh menyenangkan karena tempatnya udah mulai enak. Kalau gue sih itu aja. Kalau dari saya sih, saya dari dulu senangnya ngumpul sama anak-anak. Saya gak peduli tempatnya sebenarnya. Saya bukan orang anak alam sebenarnya. Saya gak peduli di nongkong di tempat sampah. Tapi langsung ngumpul sama anak-anak saya ikut. Saya bukan termasuk pencinta alam. Sifat saya tuh dari dulu begitu ada yang memang senang alam. Kalau tidak teman dengan indah kalau saya pernah indah-indah. Tapi biasa aja. Intinya bukan camping-nya. Kalau dari saya senang ngumpul sama teman-teman namanya. Di ngumpulnya kalau dia buka tau ini. Lo sempet parkun juga ya gara-gara camping ground yang Cidaho tuh. Karena saya tuh gak termasuk orang yang banyak olahraga gitu. Jadi kalau kelewat-lewat yang tiba-tiba harus ini mungkin kurang. Jadi itu ketinggalan termasuk yang level 2. Kalau kayak gitu yang parkirannya jauh. Yang jalan kakinya jauh. Tracking-nya ke tempat ini. Gue juga kurang ini sih. Apalagi gak ada listrik. Wah lebih ini lagi tuh. Sebenarnya yang ekspert di bener-bener naik gulung tuh mandra. Tapi kebetulan dia belum datang hari ini. Gak datang kayak hari ini. Ya jadi itu ya. Awal-awal sih rekan-rekan pasti orang mikirnya. Untuk camping itu tidak enak. Tapi kenyataannya setelah dijalani. Ketagihan. Ini sekarang yang terakhir nih. Pak Wisnu Wirandanu. Coba dia omongin kenapa. Dulu ini satu orang yang sangat. Apa ya. Bisa dibilang tuh. Antipati sama camping ya. Karena pokoknya maunya untuk itu ke vila gitu. Pengennya. Jadi kalau giliran diajak camping tuh mikirnya udah susah. Dan ngapain nyari susah gitu. Kadang-kadang melihat orang camping. Nah coba kita kulik nih. Sebenarnya suka gitu. Camping-camping kayak begitu. Tapi lama-kelamaan gak suka itu. Itu karena emang kenal sama namanya vila. Nyawa vila kayak gitu. Kan lebih apa sih namanya. Lebih simple. Dan lebih. Iya lebih simple. Terus udah gitu lebih nyaman. Lebih enak lah gitu. Daripada camping. Tapi ada istilah baru tuh. Camping ceria gitu. Pokoknya emang enak deh gitu. Nah ini dari si bapak ini. Bapak Bambang ini. Ngasih tau. Gimana kalau bisa ikut pertama kita ke. Ya pertama ke Ganggelang. Ganggelang Camp ya. Di daerah The Bundar. Di Gunung Bundar lah. Pokoknya deket-deket dengan Suriasalaka ini juga tuh. Awalnya emm dipaksa tuh. Sama lu ya. Iya. Pokoknya lu dateng ke inian aja. Ke rumah siapa. Emm Jejen. Cep Barbar katanya. Nah kumpul lah lu disana tuh. Sama mobilnya. Bapak Indra. Berapa orang waktu itu ya. Yang tidak mau semua. Dari. Engga. Cakul. 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 Iya. Rangga tuh. Pertama kali sama Rangga juga tuh. Sama Jini. Udah ber. Jejen sama Erick. Sama Erick. Nah dari situ baru deh. Emm karena apa. Waktu pertama kali camping itu sebenarnya gak ngedirin tenda sama sekali tuh. Karena masih numpang ya. Cuma numpang doang gitu. Bas dateng udah ada tuh tenda tinggal masuk gitu. Tapi yang bikin menarik itu. Kalau waktu kita ke vila itu kan. Mau ngeliat gunung itu harus keluar dari kamar. Terus ke depan. Liat pintu. Terus kanan kiri. Kanan kiri. Baru keliatan. Kalau camping. Baru bangun tidur. Pas buka tenda itu langsung keliatan tuh. Gunung segede gaban di depan kita. Wah gila indah banget itu. Begitu sih dari gue. Jadi awalnya sih awalnya ikut-ikut orang. Mau ngajak teman-teman biar kita bisa ngobrol bareng sambil silaturami. Tapi ternyata anak-anak pada mau. Nah sekarang kita bisa kumpul di sini. Kalau lagi liburan. Lagi santai. Kita kumpul di sini. Kalau rekan-rekan yang rumah daerah Jakarta. Paling deket ini camping yang punya view yang bagus ini daerah The Bunder. Untuk mencari area camping. Kita juga pernah ke Megamendung. Areanya juga ada. Cidahu juga ada. Tapi yang terdekat itu di Bunder. Gunung Bunder. Di sini Gunung Bunder ada banyak camp ya. Termasuk di Alimun. Mungkin di internet. Di Google pun nyari banyak di sini. Untuk nyari yang view-nya. Kali sambil berenang. Ada. Bunung. Ada. City Light. Ada. Semua lengkap di sini. Tinggal cari kesukaan kita itu apa saja. Dan satu hal. Untuk budget itu murah sekali di sini. Jadi per orang itu cuma kena 35 ribu. Per orang dan menginap satu malam. Paling. Oh sama parkir. Kalau motor itu 10 ribu ya. Gak tahu gue kalau motor. Kalau motor itu 10 ribu. Kalau mobil itu 20 ribu. Betul. Kalau motor itu 20 ribu. Kalau motor itu banyak. Besok kita review. Betul. Untuk nanti fasilitas. Sama. Apa namanya. Waktu di pagi hari. Nanti kita akan kasih tahu untuk besok videonya. Kita review semuanya. Kita review semuanya. Itu aja dulu dari kita. Semoga bisa menularkan. Untuk biar anak-anak atau keluarga gitu. Mengenal alam lebih dekat. Dengan dapat senang-senang. Anak-anak pun tidak bosan karena fasilitas lengkap. Oh iya disini juga ada. Ada listrik. Kolam renang. Ada kolam renang juga lagi disini. Kalau males bawa dan mau enak. Ada glamping segala. Sudah dipersiapkan semuanya. Oke itu aja. Dari kita. Bambang Gers. One Green Family. Ciao. Kenapa dinamakan Api Unggun? Kenapa Bang? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena kalau Anggun itu penyanyi. Anggun Cess Hasmi. Api Anggun. Garing. Tau garing-garing lah. Gue pikir lucu. Bapak Agunt. Bapak Agunt. Terima kasih.